PSMS Medan sudah mulai menunjukkan geliatnya pada bursa transfer Liga 1 musim 2018 ini. Terbaru, klub berjuluk Ayam Kinantan itu secara resmi telah mengumumkan rekrutan asing pertama mereka yakni Cey Hasi, pemain asal Senegal. Pemain berposisi gelandang sayap itu dikontrak oleh klub asuhan pelatih Jajang Nur jaman itu, sekitar 90 ribu dolar as. Nilai kontraksi Cey sekitar 90 ribu dolar as. Kami harap penampilannya nanti mampu mengangkat klub selama menjalani Liga I, kata Kodrat Sah selaku CEO PSMS. Kodrat Sah menambahkan bahwa selain mengikat si Cey yang berasal dari Senegal, Ayam Kinantan juga masih bernogesiasi dengan tiga pemain asing lagi. Hal tersebut sebagai bentuk keseriusan tim yang sukses promosi ke Liga 1 musim 2018. Sebagai informasi, Cey Hasi yang lahir di Dakar, Senegal, 5 Juni 1990 dan berposisi sebagai gelandang sayap mengawali karir profesionalnya bersama klub Al Ain. Al-Wahda, Loan, 2009, 2010, Aspikine, 2011, 2012, Al-Nekmeh, 2013, 2016, Al-Ansar, 2016, 2017, Al-Ramta, 2017. Terima kasih. Terima kasih.